Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah Islam telah mengajarkan kepada kita mengenai sikap tanggung jawab baik tanggung jawab terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, baik tanggung jawab atas ucapan kita atas pikiran kita atas ide-ide kita dan tentu atas perilaku kita tentu semuanya mengandung tanggung jawab dan kelak akan dimintai pertanggung jawabannya mengapa demikian? karena sesungguhnya ajaran Islam adalah sebuah tuntunan yang akan memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat karena itu ketika kita mengetahui sesuatu ilmu hendaknya kita menjadi orang yang paling utama dan pertama mengamalkannya seperti halnya Rasulullah Insya Allah wa alaihi wa salam adalah seorang utusan Allah yang memberi tahu kita sebagai umatnya banyak sekali pengajaran dan tentunya beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya Rasulullah Insya Allah wa alaihi wa salam tentu memberikan sesuatu tersebut berdasarkan pengetahuannya dan tentunya juga sesuai wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau tidak akan menyampaikan sesuatu tersebut di luar pengetahuannya maka inilah yang disebut sebagai ilmu amaliah amal ilmiah dimana bermakna kita hendaknya banyak-banyak mencari ilmu namun ilmu yang telah kita cari sebanyak-banyaknya tersebut tidak hanya untuk ditumpuk-tumpuk saja tetapi tentu juga harus diamalkan berapapun ilmu yang kita miliki tersebut harus diamalkan tetapi juga seberapapun amal yang kita lakukan tentu harus berdasarkan ilmu berdasarkan dalil dan pengetahuan seperti halnya mengenai sholat tentu ada tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa salam dan kita harus mempraktikannya dan kita tidak boleh sembarangan ketika melaksanakannya beberapa dalil yang menjadi motivasi kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai ilmu amaliah dan amal ilmiah kita dapat melihatnya dalam kutipan surah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 miscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat disini bermakna bahwa orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ketika iman itu disandingkan dengan ilmunya maka ia akan menghasilkan amal solih yang mempunyai dasar ilmu pengetahuan lalu selanjutnya dalam surah As-Sofat ayat 2 dan 3 Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburomakutan ayintallahi antaqulu ma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan lalu dalam surah Al-Isra ayat 36 wa la taqfuma laysalaka bihi ya'im inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ula'ika kana'anhu mas'ula dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan billahi fisa bilil haq fastabikum khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh